Dan saya merasa bahwa ya seluruh pengetahuan itu kan sekedar menguji konsistensi di dalam reasoning, di dalam penalaran. Filsafat sebetulnya mirip dengan matematik karena ingin menguji konsistensi. Matematik hanya menguji konsistensi. Jadi bagian yang sama antara matematika dan filsafat adalah di dalam memelihara keruntunan penalaran. Salah bernalaran dari matematika dan salah bernalaran dari filsafat itu fatal. Artinya seluruh fasilitas untuk menghasilkan konklusi dibatalkan oleh gagal nalar di dalam filsafat namanya falsis gagal nalar. Nah itu yang saya pakai selalu untuk membahas sesuatu. Jadi kalau saya bilang rejim itu dungu, ya dungu karena gagal nalar. Karena inkonsistensi di dalam penalaran, dalam kebijakan. Bukan orang yang dungu, tapi cara berpikirnya dungu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana. Hadis itu sebenarnya berbunyi gini. Ini hadis suhaib. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul, maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama, dipanggil anak muda, dibully terus sekarang. Wahai kiai, datang ke rumah saya. Datang kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan kiai kembali ke rumahnya. Saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah, dipanggil lagi. Pak yai, silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum kiainya, santai. Wah, tidak jadi butuh Pak yai, silakan kembali lagi. Sampai tiga kali. Wah, itu kalau rektor dibutuhkan marah. Dosen marah. Kiainya santai. Santai, senyum-senyum, relax. Ketika ditanya, kenapa Pak yai tidak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali menuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil, ya saya datang. Ketika Anda menyuruh pulang, ya saya pulang. Saya senang sekali menyenangkan tongguk. Dan itu perintah Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah, kemudiannya nangis minta dimaafi. Kalau kita kan tidak? Kita ini dosen, kiai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikti oleh orang budu. Kalau orang budu itu jengkel, kita ya jengkel. Kalau kamu jengkel, dijengkelkan orang budu itu namanya terdikti. Itu bodoh atau pinter? Wah, itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter hanya bisa didikti oleh Allah s.w.t. Jadi antara hukum Allah apa? Wah, ahsin man asa'a ilaihka. Berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama anda. Itu diktaianya Allah. Kalau diktaianya orang-orang bodoh, jadi dimangkel dan mangkel. Terus kamu mangkel. Itu bodoh atau pinter? Nah, problem kita kekinian adalah orang pinter, orang bodoh. Itu bodoh-bodoh bisa didikti oleh sekelilingnya. Terus karuan wataknya perumahan seperti itu. Wataknya anak-anak seperti itu. Kita didikti. Anak-anak jengkelkan kita mangkel. Berarti kita didikti oleh orang budu. Makanya agama itu unik. Kadang unikkan, Wah, ahsin man asa'a ilaihka. Kadang wasil mangkoto'aka. Sambunglah orang yang memutus kami. Karena dengan demikian kita hanya didikti oleh Allah s.w.t. Bukan didikti oleh hukum sosial. Kalau jauhnya, Kalau yang berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu, Bukh orang fasek ya seperti itu. Maling ya seperti itu. Sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek, Berbuat baik sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teknya hadis, Wah, ahsin man asa'a ilaihka. Berbuat baiklah sama orang yang berbuat buruk sama kamu. Jadi tidak boleh orang didikti. Makanya ngaji di sini. Di antaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sokhah. Dalam hadis Hasan yang diriwatkan Imam Tirmidhi. Ada kalimat dari Rasulullah s.w.t. Dawe Nabi, Kamu jangan jadi orang yang mudah diumbang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan, Jika orang baik ke saya, Saya akan baik. Jika orang buruk ke saya, Saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikti. Tapi berkomitmenlah, Kamu akan berbuat baik. Meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini. Kalau di Indonesia ada seribu kiai, Ada seribu profesor, Yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikti kita. Prilakunya agak simpatik, Prilakunya jengkelin. Terus, Seribu profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Sama, Seribu kiai ini ikut jengkel. Hal ini jadi solusi apa goblok barengnya? Goblok bareng. Nah problem sekarang, Kita ini biasa didikti orang putus. Nah makanya, Ciri khas orang muslim itu kata nabi, Jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul. Pentingnya apa bedanya? Karena berbuat baik ini perintahnya Allah, Mbak tonggol rapiklah kita tetap rapik. Karena perintahnya Allah dan Rasul. Begitu juga dengan hubungan dengan istri, Dengan anak-anak. Mbak buju mulai dicerewetlah kita tetap rapik. Karena dengan cara itu kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu istri saya kalau baik ya sahabat, Kalau tidak ya tidak. Berarti Anda didikti oleh perilakunya dia. Itu latihan, Ya kalau dalam bahasa pondok, Latihan jadi wali itu yang paling berat. Nabi itu kalau sama orang munafek itu sabarnya Masya Allah. Padahal Nabi perso kalau orang itu orang munafek. Karena dengan cara seperti itu, Bahwa kebaikan Nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul, Bukan atas nama servis. Kalau Nabi hanya baik kepada Abu Bakar, Itu mungkin orang bilang, Wissadu ini Abu Bakar baik sama Nabi. Tapi kalau Nabi baik sama orang munafek, Abdu'ubin Uba'ubin Salud, Itu kalau tidak perintahnya Allah dan Rasul itu tidak bisa. Ini cobalah berlatih seperti itu, Sehingga kita tidak mudah didikti. Kita ulang lagi tidak mudah apa? Didikti. Maka di antara kebaikan Allah dan Rasul adalah, Bahkan orang dolim saja diberi jatah rohmat. Makanya tadi seperti mukaddimah yang dibaca Pak Haris tadi, Agama ini rohmatanil alamin. Orang yang dolim saja dapat jatah rohmat, Tanpa lagi yang soleh. Nah kemudian yang perlu dicatat, Kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam? Islam itu adalah agama yang tidak didikti oleh materi. Jadi kalau Anda ingin makan enak, Mungkin kalau pikiran kebanyakan orang, Anak-anak muda yang milenial yang gaul, Ingin makan enak ya makan yang disukai. Misalnya sate atau bakso malang atau apa. Kalau orang-orang yang jadi wali tidak begitu cara berpikir. Ini yang masih orisinil. Ditanya, Ini dunia baru kesulitan makanan, Baru resesi. Cara makan enak gimana? Jawabannya lucu. Ya gampang. Idam muhu aljuk. Idam itu lauk. Kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa? Aljuk. Kamu harus lapar banget. Sampai kalau puasa, Itu melihat tempe itu suar biasa. Tapi kalau kamu enggak puasa, Air putih itu enggak menantang. Tapi kalau puasa, Tempe air putih itu menarik. Dan Anda tetap lahap. Apa? Karena lauk terbaik adalah aljuk. Yaitu lapar. Nah, tapi kita ini enggak. Kita ini kayak orang bodoh. Kayak orang bodoh tadi. Profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera. Ya itu kan sama dengan anak-anak ABG. Anak ABG itu makan lahap ya kalau yang disukai. Lalu bedanya apa ABG sama profesor? Kalau cara berpikir masih sama kan itu. Kiai-nya juga gitu. Kiai makan enak kalau yang disukai. Kalau enggak. Lalu bedanya apa? Kiai sama orang awam. Orang awam juga gitu. Makan lahap ya kalau yang disukai. Nah, ternyata perilaku kita ini yang pintar sama yang bodoh sama. Kalau kamu ingin berkasta lebih baik, Itu cara makan enak apa? Idam muhu aljuk. Lauk terbaik adalah karena kita sangat lapak. Makanya mesyur dalam cerita-cerita Tareh si roh Nabawiyah. Nabi dibeli hadiah, beberapa hadiah. Di antaranya ada yang diterima, ada yang enggak. Termasuk yang dikembalikan itu dokter. Ada seorang raja yang memberi hadiah nabi dokter Tobit. Itu sama nabi dikembalikan. Karena dokter ini sudah lama kumpul nabi. Nabi itu enggak pernah sakit. Akhirnya dokter ini putus asa. Ini enggak perlu diobatin. Ketika ditanya, Kenapa ya Rasulullah engkau enggak pernah sakit? Karena kita ini kaum. Kita ini komunitas, Masyarakat yang tidak akan makan kecuali lapar. Dan selalu sudah makan, Berhenti sebelum kenyat. Jadi sederhana sekali pengobatan zaman itu. Sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan. Sudah mengerti kalau durian masalah, Kalau makan durian itu enggak. Enggak kehitung gitu. Apalagi kalau gratisan itu betapa banyak. Tidur juga gitu. Kata nabi. Dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.